Hit the nuclear first and worry about the rest later and that's what they should, if they're going to do it. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung Israel untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Menurutnya Israel berhak membalas serangan Iran pada selasa 1 Oktober yang melibatkan hampir 200 rudal. Pernyataan Trump disampaikan dalam sebuah kampanye di North Carolina pada Jumat 4 Oktober kemarin. Ia mengutip jawaban Presiden Joe Biden soal rencana Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Saat itu Biden mengatakan bahwa dirinya tidak mendukung rencana tersebut. Namun menurut Trump, keputusan Biden salah karena sejatinya risiko terbesar yang akan dihadapi adalah senjata nuklir. Biden dalam pernyataan resminya pada Rabu kemarin mengatakan bahwa Israel memang berhak untuk menanggapi serangan Iran. Namun bukan berarti targetnya adalah fasilitas nuklir maupun fasilitas minyak. Biden menyebut Israel harus menanggapi serangan Iran secara proporsional. Ia tak ingin konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah berubah menjadi perang habis-habisan. Jika mereka akan melakukannya, mereka akan melakukannya. Tapi kita akan menemukan apa yang mereka akan melakukannya. Tapi pertanyaan yang hebat, terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.